Saya sudah berkali-kali kasih contoh yang mengenai orang baik. Saudara ini orang baik. Kalau kita suka menyimpan kejahatan orang lain, maka kita bisa berubah menjadi orang apa? Orang jahat. Saya katakan di dalam Bisa 43, ayat 18, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu. Katakan amin. Kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Sama kita. Setuju gak saudara? Tidak bisa lupa. Tapi Tuhan bilang jangan diingat-ingat. Jangan terus dipikirin. Ketemu orang diceritain. Tidak usah. Ini akan bikin kamu stres. Kamu tanpa benci. Jangan. Kalau kamu bisa tidak mengingat-ingat. Ayat 19 katakan. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa? Tuhan mau buat jalan di Padang Guru. Tuhan mau buat sungai-sungai di Padang. Ini mucija. Mucija terjadi. Efraim terjadi. Saudara dan saya bisa berbuah. Buah lebat. Ketika ada mana? Mana sih? Selesaikan. Selesaikan. Tadi Jawa bilang Pak Sabta. Dengar kotbas Bapak ini akhir-akhir ini tentang mengampuni, membereskan masa lalu. Saya terus merasa, seringkali merasa menghukum diri aku sendiri. Kenapa lah aku lakukan ini dulu? Akibat kesalahanku hidup aku sekarang jadi begini. Terus aku sesuatu menghukum, menyalahkan diri aku sendiri. Saya bilang, apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Apa yang saudara sudah akui di hadapan Tuhan. Percayalah, itu sudah selesai. Kalau orang ada salah, bawa kesalahan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi.